Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan Topik ke-8 dari 50 topik Tipe-tipe pemimpin bagian, bagian ketiga Tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku Tipologi pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku pemimpin ini muncul dalam kaitannya dengan interaksi interpersonal pemimpin dengan anak buahnya. 1. Tipe pemimpin berdasar peran Ada dua kelompok tipe pemimpin yang dapat dikategorikan dalam tipe ini, yaitu A. B. N. dan Sets melalui hasil penelitiannya pada tahun 1948 mengidentifikasi ada tiga tipe pemimpin, seperti berikut. 1. Group, task roles adalah pemimpin yang menjalani peran sebagai inisiator, penjaga gawang, dan penyimpul. 2. Group building and group maintenance roles adalah pemimpin yang menjalankan peran sebagai pendukung, penjaga harmonisasi, dan penurun ketegangan. 3. Individual roles adalah pemimpin yang menjalankan peran sebagai benteng atau pembendung, pembela, dan penguasa. B. Minber pada tahun 1973 membagi tipe pemimpin menjadi tiga, seperti di bawah ini. 1. Interpersonal adalah pemimpin yang menjalankan peran sebagai figur utama, pemimpin, dan penghubung. 2. Informational adalah pemimpin yang menjalankan peran sebagai pemantau atau pengawas, penyebar, informasi, dan jurubicara. 3. Decisional adalah pemimpin yang menjalankan peran sebagai negosiator, entrepreneur, penanggung jawab masalah, dan pembagi sumber daya. 2. Tipe pemimpin berdasar fungsi. Ada lima kelompok tipe pemimpin yang dapat dikategorikan dalam tipe ini. A. Balas dan Slater yang melakukan penelitian pada tahun 1955, mengidentifikasi adanya dua tipe pemimpin, yaitu 1. Pemimpin yang berorientasi pada produktivitas. 2. Pemimpin yang berorientasi pada usaha peningkatan kesejahteraan anggota kelompok. B. Roby melalui hasil penelitiannya pada tahun 1961 mengembangkan model matematika tentang fungsi pemimpin yang didasarkan atas informasi yang masuk menjadi empat tipe pemimpin. 1. Berorientasi pada harmoni tujuan kelompok dengan tujuan anggota kelompok. Pemimpin tipe ini dalam mengambil keputusan cenderung melibatkan partisipasi seluruh anggota kelompok agar tidak terjadi ketidahharmonisan kelompok. 2. Berorientasi pada pengembangan kapabilitas dan kualitas sumber daya kelompok agar dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan lingkungan. 3. Berorientasi pada penataan struktur organisasi agar arus informasi menjadi sedemikian efektif dan bermanfaat bagi pemecahan masalah kelompok. 4. Berorientasi pada kualitas informasi. Pemimpin tipe ini cenderung menuntut kepastian bahwa semua informasi yang dibutuhkan tersedia pada waktunya. C. Skuts yang melakukan penelitian pada tahun 1961 mengidentifikasi adanya 4 tipe pemimpin. 1. Lebih suka menetapkan dan menanamkan hirarki tujuan dan nilai-nilai kelompok. 2. Lebih suka mengenali dan mengintegrasikan beragam gaya kognitif atau gaya berpikir yang ada dalam kelompok. 3. Lebih suka memanfaatkan dan memaksimalkan kemampuan anggota kelompok. 4. Lebih suka membantu anggota kelompok memecahkan masalah yang melibatkan pengaruh eksternal. Termasuk juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan interpersonal. D. Chatel pada tahun 1957 mengidentifikasi adanya 5 tipe pemimpin. 1. Lebih berorientasi pada penemuan dan penetapan nilai-nilai kelompok. 2. Lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok. 3. Lebih berorientasi pada upaya menjaga kepuasan kerja. 4. Lebih berorientasi pada upaya peningkatan kepuasan anggota akan peran dan tugas masing-masing. 5. Lebih berorientasi pada upaya menyeleksi dan menetapkan tujuan kelompok. E. Bowers dan Seashore. 1967. Membagi pemimpin menjadi tiga. Yaitu pemimpin yang 1. Lebih cenderung mendukung atau memberikan dukungan kepada anggota atau bawahan. 2. Lebih cenderung mengharmonisasikan antara interaksi atau hubungan dengan tugas atau pekerjaan. 3. Lebih cenderung mendorong semua anggota kelompok mencapai tujuan bersama. 3. Tipe pemimpin berdasarkan perilaku. Ada empat kelompok tipe pemimpin yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Yaitu, A. Chatel dan Stis yang melakukan penelitian tentang tipe pemimpin kelompok pada tahun 1954. Mengidentifikasi adanya empat. Empat tipe pemimpin. Yaitu, 1. Persisten Leaders adalah pemimpin yang senang bergaul dan tampil. 2. Salient Leaders adalah pemimpin senang menjadi pengamat dan menempatkan diri sebagai orang yang paling berkuasa dalam kelompok. 3. Sociometric Leaders adalah pemimpin yang disukai dan populer di kalangan kelompoknya. 4. Elected Leaders adalah pemimpin yang menjadi pemimpin karena dipilih oleh kelompoknya dan juga yang bukan kelompoknya. B. S. Levin pada tahun 1949 melakukan penelitian pada kelompok-kelompok kecil dan mengidentifikasi adanya empat tipe pemimpin berikut. 1. The Charismatic Leader adalah pemimpin yang mampu mengajak semua anggota kelompok mencapai tujuan bersama, tetapi cenderung melakukannya dengan dogma yang kaku. 2. The Organisational Leader adalah pemimpin yang mampu mengembangkan tindakan-tindakan yang efektif dan cenderung mengarahkan. 3. The Intellectual Leader, pemimpin yang biasanya kurang mampu menarik perhatian orang karena dia lebih tertarik untuk berpikir dan bekerja daripada berusaha untuk disenangi orang. 4. The Informal Leader adalah pemimpin yang cenderung menyesuaikan gaya dan kinerja dengan kebutuhan kelompok. C. Clark K. yang melakukan penelitian pada tahun 1951 membagi pemimpin menjadi tiga, seperti berikut. 1. Popular Leader adalah pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain atau anggota kelompoknya karena dia memiliki kombinasi kepribadian dan kemampuan yang unik dan luar biasa. 2. Group Leader adalah pemimpin yang mampu memahami kepribadian masing-masing anggota kelompoknya dan mampu mendorong mereka mencapai pengalaman yang memuaskan. 3. Indigenus Leader adalah pemimpin yang muncul menjadi pemimpin karena kelompok yang dipimpinnya itu sedang membutuhkan dukungan dan bimbingan. D. Komaki, Slotnik, dan Jensen, melalui hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1986, mengidentifikasi adanya tujuh tipe pemimpin, sebagai berikut. 1. Performance Consequences adalah pemimpin yang selalu berusaha mengembangkan pengetahuan demi untuk meningkatkan kinerja kelompok. 2. Performance Monitors adalah pemimpin yang selalu mengumpulkan informasi untuk mengetahui kinerja anggota kelompok. 3. Performance Antecedence adalah pemimpin yang senang memberikan perintah dan arahan demi untuk mencapai kinerja kelompok. 4. Own Performance adalah pemimpin yang selalu merujuk pada kinerja yang dicapainya untuk mendorong kinerja anak buahnya. 5. Work Related adalah pemimpin yang lebih berorientasi kerja, bukan kinerja. 6. Non-Work Related adalah pemimpin yang tidak berorientasi kerja. 7. Solitary adalah pemimpin yang tidak mementingkan interaksi dengan orang lain. Itulah materi topik ke-8 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi, dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.